Intro Apa batasan kita tertinggal rokaat ketika sholat berjamaah Tidak mendapatkan ruku' Tidak mendapatkan ruku' Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang mendapatkan ruku' Maka dia mendapatkan rokaat Barang siapa yang mendapatkan ruku' Maka dia mendapatkan rokaat Maka ketika kita masuk Imam sedang ruku' Lalu kita ruku' bersama imam Rukaat itu kita dapat Kalau itu masih rokaat pertama imam Berarti kita dapat rokaat yang pertama Tapi kalau imam sudah Maka rokaat itu kita tertinggal Dalam hadis Bukhari Kalau tidak khilaf Riwayat imam Bukhari dan hadisnya sahih Abu Bakrah Radiyallahu anhu waardahu Abu Bakrah Radiyallahu ta'ala anhu waardahu Meriwayatkan hadis Nabi SAW Seorang sahabat Ketika Nabi SAW Sedang solat Beliau masuk masjid Belum sampai ke saf Nabi ruku' Kekhawatiran beliau tidak mendapatkan rokaat Akhirnya beliau sebelum sampai ke saf Ruku' dulu Baru jalan ke saf Baru jalan ke saf Kata Nabi SAW Setelah selesai solat Zadakallahu hirusan Wala ta'ud Dalam riwayat lain Bacaannya Wala tu'id Semoga Allah tambahkan Ketamakan ibadah Kepadamu Kata Nabi Dipuji dulu Sahabatnya itu Namun jangan ulangi lagi Wala ta'ud Dalam riwayat lain Wala tu'id Jangan engkau Ulangi rokaat yang engkau ketinggalan Intinya adalah Di zaman Nabi Takaran mendapatkan rokaat itu adalah Ruku' Wallahu'alam Terima kasih